Halo sahabat perfect, selamat pagi. Hari ini kita ada di Gria Marbihaya Metro ya, sahabat perfect. Dan hari ini kita akan melihat dari tips and tricks untuk membelah ikan salmon. Dengan tips yang benar dan yang baik ya, sahabat perfect. Yuk kita ikutin yuk. Cara memfilet salmon yang baik dan kegunaan-kegunaan ikan salmon Untuk kesehatan. Sebelum kita membahas cara memotong salmon yang baik, Kita akan bahas dulu cara memilih ikannya yang baik dan yang masih bagus atau freshnya. Bisa dilihat dari insangnya dia masih merah, Terus dari tekstur kulitnya dia masih mengkilap, Dan sisiknya nggak mudah terkelupas. Terus tekstur dari daging, Dia masih kenyal. Untuk yang pertama, Kita potong dulu bagian dekat insang. Sebelah sini. Untuk sisi yang sebelahnya lagi. Untuk lebih memudahkan saat memotong nanti. Setelah dibalikan. Kita akan coba membuat garis dari sebelah sini, Pak ya. Untuk mengetahui dimana letak tulang yang di dalamnya. Oke, untuk tahap selanjutnya setelah kita memfilet, Kita akan memcriming atau membersihkan bagian-bagian daging dari lemaknya. Oke, sahabat perfect. Untuk selanjutnya, Saya akan memberikan tips cara menyimpan salmon yang fresh, Agar tetap bagus dan bisa tahan lama untuk sampai 4 hari, sampai 5 hari juga. Oke, untuk penyimpanannya. Jika salmon tidak habis, Bisa disimpan di kulkas dengan suhu 0-2 derajat celcius. Suhu chiller. Dan jika masih tersisa, Salmon bisa disimpan lagi. Agar bakteri tidak masuk, Harus di tempatnya yang tertutup. Supaya bakteri salmon nelanya tidak masuk ke bagian dagingnya. Oke, sahabat perfect. Selesai sudah cara memotong ikan salmon. Terima kasih. Selamat berbelanja di Gria Marga Hayu. Dan selalu sehat. Salam perfect. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.